Universitas Udayana, UNUD memberikan pembekalan kepada 3.305 mahasiswa dari 13 fakultas sebelum mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN bertempat di Gedung Widya Sabel, pembekalan umum KKN PPM dan tematik revolusi mental periode ke-19 tahun 2019. Pelepasan KKN dilakukan langsung oleh Rektor UNUD, Profesor Anak Agung Raka Sudewi. Menurut Ketua LPPM UNUD, Profesor Igede Rai Maya Temaja, seluruh mahasiswa yang mengikuti KKN ini akan tersebar di 172 desa di seluruh kabupaten di Bali kecuali kota Dimpasar. Ada pun materi yang diberikan yaitu materi yang bisa memfasilitasi perangkat desa untuk bisa meningkatkan atau memperdayakan dalam peningkatan ekonomi dan lainnya. Bupati Badung pada kesempatan tersebut memberikan materi terkait dengan membangun dari desa, sementara dari BNN menyampaikan terkait dengan bahaya narkoba. Selain itu mahasiswa ini juga mendapat materi terkait HIV dan kesehatan lingkungan, serta hal lain sesuai dengan tematik. Sementara dari BEPOM memberikan materi tentang peduli obat dan pangan aman. Hari ini mahasiswa yang diberi pembekalan itu ada sejumlah 3.305 orang. Jadi saat ini kita akan memberikan materi-materi yang sangat dibutuhkan nanti bagi mahasiswa untuk memfasilitasi perangkat desa ataupun masyarakat desa untuk meningkatkan atau memperdayakan mereka peningkatan ekonomi maupun hal lainnya. Vektor Unut Prof. Ana Agung Rakesudewi dalam sambutan yang menyampaikan, kegiatan KK yang diunut adalah salah satu program wajib dalam setiap tahun akademik bagi para mahasiswa. KK yang juga merupakan kegiatan intrakulikuler wajib yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian, tentunya dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tentu ini adalah merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat dari yang lainnya pendidikan dan juga pendidikan. Di sini juga ada proses pembelajaran bagaimana mahasiswa akan mengimplementasikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat yang merupakan laboratorium lapangan di bawah bimbingan dosen pembimbingnya dan juga punya misi untuk pemberdayaan dari masyarakat pedesaan agar membangun dari desa. Sementara Bupati Badung Inyoman Geri Prasta pada kesempatan tersebut memberikan materi pembekalan terkait membangun dari desa. Fiat yang menyampaikan selama ini pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan pembangunan melalui desa. Hal ini dikatakannya sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, yakni membangun dimulai dari pinggiran. Dalam urusan membangun desa, kita harus mampu bisa merubah menjadi desa membangun. Segala potensi di desa ini harus digali sehingga masyarakat menjadi tuan di rumahnya sendiri. Ini sebenarnya konsep yang dilakukan oleh budayana yang sekarang ini, bagaimana sekarang menekan urbanisasi. Tidak perlu orang desa itu datang ke kota lagi, yuk kita potensi desa kita kembangkan bila perlu orang kota yang ke desa. Ini yang kita betul-betul memberikan apresiasi yang seterusnya, sehingga pusat perputaran ekonomi itu ada di desa. Kepada peserta KKN Bupati Asal Pelaga ini berharap dengan KKN yang dilaksanakan di 172 desa ini, para mahasiswa harus bisa melihat potensi di desa tempat KKN. Setelah usai KKN, diharapkan ada keputusan dan hasil karya yang disampaikan untuk dibawa kepada rektor maupun dekan. Murahwira Bali TV